Hari ini kita akan bicara mengenai digital accounting yang akan dilakukan oleh Bapak Joshua Tarigan. Tapi sebelum itu kita akan membukanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk waktunya yang kau berikan kepada kami, Tuhan. Bapak, mari Tuhan kau bantu kami, Tuhan, untuk bisa mendengarkan sesi hari ini, Tuhan, dengan baik, Tuhan. Dan biar aku berikan hikmat kebijaksanaanmu, Tuhan, kepada Bapak Joshua dalam menyampaikan sesinya. Terima kasih, Tuhan. Kirinya kau juga berkati jaringan internet kami, Tuhan, supaya lancar. Dalam Allah Tuhan Kristus, kami sudah berhubungan, syukur, halu ya, amin. Ya, sebelum kita memulai acara sore hari ini, ada beberapa yang perlu kita ketahui bersama, ya Bapak Ibu dan teman-teman semua tentang aturan yang berlaku begitu supaya agar webinar ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli ya, supaya memudahkan komunikasi saja. Lalu yang kedua, peserta yang mendapatkan akses Zoom ini harus berpakaian sopan dan berlaku sopan saat webinar berlangsung. Yang ketiga, dimohon peserta untuk mematikan suara selama proses webinar berlangsung. Yang keempat, tapi jangan khawatir jika nanti pada saat sesi tanya-jawab, teman-teman semua bisa mengetikkan di kolom chat, tanya, ketik ya, ketik tanya, lalu apa pertanyaan. Atau misalkan ingin open mic juga boleh, atau chat juga dengan saya, atau langsung dengan Pak Joshua Tarigan juga dipersilahkan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pemaparan dari Bapak Joshua Tarigan. Silahkan Pak Jos. Oke, terima kasih ya, Bu Ajeng. Selamat siang semua, rekan-rekan, saya panggil rekan-rekan, adik-adik, siswa gitu ya, SMA, dan juga para ataupun ada ibu guru gitu ya, terutama Bu Catur ya, yang ikut sesi di sore hari ini. Ya, izinkan saya pada sore hari ini men-sharingkan salah satu yang cukup atau sangat hot gitu ya, mengenai digital accounting. Kita akan melihat bersama-sama, walaupun waktunya tidak panjang, apa itu digital accounting, kemudian sebenarnya digital accounting itu seperti apa. Kalau mungkin adik-adik nanti, atau rekan-rekan yang ada yang mau melanjutkan ke jurusan akutansi, itu kemudian seperti apa sih yang namanya digital accounting itu, kira-kira. Nah, saya share screen PowerPoint saya. Apakah sudah kelihatan, Bu Ajeng? Sudah ya? Seharusnya sudah kelihatan. Sudah Pak, sudah. Oke. Nah, ini empat hal yang akan kita singgung dalam waktu yang kurang lebih cukup singkat ini. Ya, apa itu digital accounting? Ya kan? Terakhir-terakhir ini kan kurang lebih tiga, empat tahun terakhir, ya. Kata ataupun istilah digital itu menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan kita, terutama dalam era pandemik, ya. Ikut kuliah, ikut kuliah, itu di Petra, ya. Itu di Petra, ataupun adik-adik siswa ikut kelas, gitu ya. Itu kan di sekolahnya mayoritas ataupun hampir semuanya itu online. Sehingga aspek digitalisasi itu menjadi sangat dekat. Nah, kemudian kalau kemudian terpikir ada namanya digitalisasi dalam konteks bisnis, dalam konteks keuangan, bahkan kemudian dalam konteks akutansi, kalau ada yang kemudian tertarik tentang akutansi, ya. Apakah digital accounting ini berbeda dengan accounting yang mungkin adik-adik pelajari atau pernah dapatkan mungkin di kelas 1, gitu ya, ataupun kelas 10 dulu, ataupun kelas 11, dan seterusnya, gitu ya. Apakah berbeda? Nah, kita akan lihat itu. Apa itu digital accounting? Dan kemudian mengapa digital accounting ataupun istilah ini muncul, ya, dalam beberapa waktu terakhir, ya. Sebenarnya bukan dalam bidang accounting sendiri. Kalau kita ngomong marketing juga muncul, digital marketing, gitu ya. Kalau dalam konteks bidang yang lain pun muncul, ya. Konsep digitalisasi itu sendiri. Kemudian, kalau akhirnya nanti rekan-rekan ataupun adik-adik, gitu ya, melanjutkan ke universitas, memilih jurusan akutansi, nah, harapannya, ekspektasinya terhadap skill digital accounting itu seperti apa seharusnya. Nah, itu akan kita lihat juga nanti, ya. Nah, kita lihat yang pertama, ini pengantar dulu, gitu ya. Pengantar, tapi sebenarnya ini pes-mesagenya sangat kuat, ya. Mengenai story Google Visa, ya. Jadi, ini antara cerita, ya, ataupun kenyataan, ya, silahkan diputuskan sendiri, gitu ya. Tapi, mesagenya itu sangat kuat. Nah, kita lihat gini. Ada customer telpon Google Visa, ya. Halo, ya, Gordon Visa, kemudian respon dari customer service-nya Google Visa itu mengatakan, No, sir, it is Google Visa. Ya, kan, kemudian customer-nya reply, So, it is a wrong number, sorry. Ya, kemudian customer Google Visa mengatakan, No, sir, Google bought it, ya. Jadi, Google itu, ya, Google Visa itu telah membeli, ya, Gordon Visa. Kemudian customer mengatakan, Oke, ya, take my order, please. Kemudian customer mau pesan, ya. Apakah dulu Gordon Visa, sekarang berubah jadi Google Visa, gitu. Yang penting customer mau pesan, gitu ya. Google Visa mengatakan, Well, sir, you want the usual. Ya, jadi Google Pizzanya langsung bisa merekognize. Ya. Bapak mau yang seperti biasa, kemudian customer-nya ini agak surprise, gitu ya. The usual, ya. You know me, gitu ya. Nah, Google Visa mengatakan, According to our caller ID data sheet, In the last 12 times, You order pizza with cheese, sauce, and thick crust. Kemudian customer itu mengatakan, Oke, ya. Memang itulah pesanan dia selama ini. Kemudian Google Visa mengatakan, May I suggest to you this time, Ricotta regula with dried tomato? Ya, kemudian customer mengatakan, What? I had pegetables. Ya, jadi customer ini tidak suka pegetables, ya, dan seterusnya. Google Visa mengatakan, Your call is not good, sir. Jadi Google Visa ini menyarankan ada tambahan pegetables, dan seterusnya, gitu ya. Customer kemudian surprise, cukup terkejut, mengatakan, How do you know? gitu ya. Kemudian Google Visa respon, We cross the number of your fixed line with your name Through the subscriber guide. We have the result of your blood test for the last seven years. Kemudian customer-nya semakin surprise dan mengatakan, Okay, but I don't want this pizza. Okay, I already take medicine. Jadi customer-nya nggak mau yang pegetables, yang seperti lama-lama lah, ya, yang seperti biasa dia pesan. Google Visa mengatakan, But you have not taken the medicine regularly from our commercial database. Four months ago, you only purchase a box with 30 cholesterol tablets at drug sale network. Customer-nya semakin terkejutin. I bought more from another drugstore. Kemudian Google Visa merespon, It is not showing on your credit card statement, sir. Kemudian customer mengatakan, I have other sources of cash. Google Visa mengatakan, This is not showing as per you last tax form, unless you bought them from undeclared income source. Kemudian semakin terkejut customer-nya mengatakan, I'm sorry, Google Visa mengatakan, I'm sorry, yes, sir. We use such information only with the intention of helping you. Customer terakhir mengatakan, Enough, I'm sick of Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, I'm going to the island without internet, there is no cell phone line, and no one to watch me or spy on me. Jadi, kalau kita lihat, apa yang sebenarnya menarik dari strong message, short conversation between customer dan Google Visa ini. Yang sangat menarik adalah bagaimana data kita sebagai customer itu dianalisa oleh organisasi bisnis, di mana kita menjadi customer di dalamnya. Nah, hubungannya dengan accounting apa? Ya kan? Nah, kita lihat di sini. Apa itu digital accounting? Digital accounting ini tidak bisa terlepas dari fenomena yang terjadi seperti ini tersebut. Di era digitalisasi seperti ini, data itu luar biasa. Kenapa data? Kata kuncinya di sini adalah data. Kenapa data? Apa hubungannya data dengan accounting? Nah, data ini sebenarnya sangat dekat dengan accounting, karena tugas utama akuntan itu adalah mentransform, mengubah data itu menjadi informasi. walaupun memang fokus utama itu dalam konteks informasi keuangan. Dan sebenarnya tidak hanya banyak informasi keuangan saja, tapi pada informasi non-keuangan. Tapi fokus utama itu adalah informasi keuangan. Nah, kalau memang tugas akuntan itu dari zaman dulu itu ya, mengubah data menjadi informasi, oleh karena itu apakah sebenarnya tugas akuntan itu berubah? Kalau dalam konteks mengubah data menjadi informasi, tugas akuntan sama. Tapi permasalahannya adalah data yang 50 tahun lalu dibandingkan data dengan sekarang, data yang 30 tahun lalu dibandingkan data yang sekarang, data yang 10 tahun lalu dibandingkan data yang sekarang, data yang 5 tahun lalu dibandingkan data sekarang, ini luar biasa berkembang. Dan data itu, mau tidak mau akhirnya, dilibatkan untuk menganalisa bisnis dan juga menganalisa keuangan. Di sinilah kemudian peran akuntan itu semakin penting dalam dunia digitalisasi. Oleh karena itu, saya mau masukkan skill yang pertama, kalau kita bicara mengenai digital accounting, skill yang pertama itu sangat penting adalah data analytics. Kenapa data itu berubah luar biasa? Kalau 50 tahun lalu, kalau kita mengatakan di era-era munculnya akuntansi itu di era revolusi industri 1.0 gitu ya, itu kan kalau kita belajar sejarah, bagaimana akuntansi itu dibutuhkan karena ada pasar modal, pasar modal itu dibutuhkan karena adanya kebutuhan modal yang pada saat itu berkembang industri luar biasa, khususnya di Eropa dan di Perancis. Pada zaman itu, data yang dibutuhkan memang fokus hanya keuangan. Yang mana kita mengenal dalam konteks sekarang, laporan keuangan selesai. Laporan keuangan selesai. Tapi dalam perjalanan waktu yang sedemikian rupa, data itu berkembang luar biasa. Data itu berkembang dan luar biasa. Dan akuntan harus bisa menganalisa data-data yang sifatnya tidak terstruktur. Nah, khususnya data-data yang tidak terstruktur, itu berkembang luar biasa sangat pesat dalam 4-5 tahun terakhir. Data yang tidak terstruktur itu seperti apa? Contoh misalnya. Data yang tidak terstruktur itu adalah data-data yang sangat bervariasi, tidak struktur-terstruktur. Yang kita bisa temukan banyak di sosial media. Comments di Instagram, itu tidak terstruktur. Data yang terstruktur apa? Data terstruktur misalnya jumlah customer. Apakah ada hubungan jumlah customer dengan laporan keuangan? Ini terstruktur. Jumlah customer dengan laporan keuangan. Terstruktur. Tapi, kalau kita ngomong, bagaimana hubungan antara jenis komen dengan laporan keuangan? Nah, ini tidak terstruktur. Data tidak terstruktur apa lagi? Ketika Ronaldo memindahkan Coca-Cola ke sampingnya. Ini data yang tidak terstruktur. Kemudian kan, itu ada yang kemudian apa yang terjadi? Ada yang kemudian di-upload itu videonya. Macam-macam kan? Ada yang meng-upload itu di berbagai macam portal. Kemudian macam-macam komen orang. Komen-komen itu, semuanya itu tidak terstruktur semua. Inilah kemudian kenapa dalam dunia digitalisasi ini muncul istilah-istilah seperti apa? Machine learning. Kenapa? Karena akuntan itu manusia. Akuntan memiliki keterbatasan untuk menganalisa data yang tidak terstruktur. Sehingga akhirnya menganalisa siapa? Yang menganalisa adalah mesin. Yang menganalisa adalah artificial intelligence. Saya kalau buka YouTube-nya saya di laptop ini, dengan adik-adik, buka YouTube-nya di handphone atau di laptopnya sendiri, itu video suggested itu, video yang diusulkan oleh YouTube, itu bisa berbeda. Nah, itu perbuatannya siapa? Machine learning. Yang bekerja di mesinnya YouTube, di mesinnya Google, untuk menganalisa, saya biasanya mencari video apa. Tapi bukan hanya berdasarkan itu. Kalau sebelumnya saya tidak pernah punya account YouTube, kemudian tiba-tiba saya buka account YouTube, kemudian account itu konek dengan email-nya saya. Google, YouTube itu menganalisa email saya selama ini seperti apa. Hot topic-nya saya itu apa. Saya mencari apa. Sehingga saya bisa simpulkan, di dunia yang digital ini, digital accountant, skill yang pertama itu apa? Data analytics. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena jenis data, 30 tahun lalu, 20 tahun lalu dengan sekarang, itu sangat bervariasi. dari sisi volume sangat luar biasa banyaknya. Sehingga mau tidak mau, akuntan harus berperan. Nah, ini perlu kita lihat di sini. Data analytics itu menarik di sini. Ada empat. Jadi kalau kita belajar mengenai data analytics, mau kita itu accountant, mau kita itu orang informatika, orang IT, kalau kita belajar data analytics, ada empat level data analytics. Ada deskriptif namanya. Ini level paling rendah. Deskriptif itu contoh. Berapa customer yang datang? 100. Ini deskriptif. Dionistic. Dionistic ini bukan hanya mendeskripsikan, oh 100 customer datang. 100 customer datang ini, apa yang memicu mereka? Kemudian apa yang mereka inginkan? Apa harapan ini? Dionistic. Apa yang terjadi? Dan seterusnya. Ini Dionistic. Jadi Dionistic itu akan lebih detail dia. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Level ketiga. Predictive. Jadi data itu, data informasi yang disediakan oleh akuntan, kalau boleh bukan hanya deskriptif. Deskriptif itu apa? Anda jadi akuntan, atau suatu saat Anda jadi pengusaha, kemudian akuntan Anda memberikan laporan. laba kita 100 miliar. Sudah, sudah. Itu deskriptif. Level paling dasar. Tapi ada yang level yang naik lagi. 100 miliar ini kok bisa? Apa yang memicu 100 miliar ini? 100 miliar ini dari 10 produk kita, produk mana yang paling memberikan kontribusi paling besar? Customer mana? Customer wilayah mana? Customer wilayah Indonesia Timur, Surabaya Timur, Surabaya Barat. Kenapa Surabaya Barat? Kenapa kok Surabaya Barat ini paling banyak berkontribusi? Nah ini diagnostik. Predictif itu ke arah masa depan. Jadi dia bisa memprediksikan. Memprediksikan kondisi keuangan kita 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, 10 tahun lagi, dan seterusnya. Ini biasanya pakai ilmu-ilmu forecasting. Dan seterusnya. Salah satunya ilmu forecasting. Ada beberapa variable dilekatkan. Sampai kemudian preskriptif. Preskriptif ini kemudian sama seperti kita ke dokter gitu ya. Prescribe. Ada resep. Ya kan? Kalau kita datang ke dokter kan ada resep. Kalau kita hanya datang ke dokter, kemudian dokter mengatakan, ya kamu sakit. Terus gimana dok? Ya pokoknya kamu sakit. Terus gimana dok? Gak mungkin kan? Kita datang ke dokter, terus kita tidak mendapatkan insight, suggestion gitu ya. Mengenai itu. What should we do? Ini preskriptif. Oke. Nah ini adalah level dari kita sebut data analytics. Jadi kalau ingin kita ingin menjadi digital accountant, kita harus paham bahwa informasi data yang kita sediakan kepada siapa? Kepada para stakeholders, pemangku kepentingan, shareholder gitu ya. Semuanya ini, oke. Itu bukan hanya informasi data yang deskriptif. Kenapa bukan hanya informasi yang deskriptif saja? Karena kalau hanya berapa labanya sekarang, itu sudah banyak software yang bisa menghasilkan seperti itu. Berapa laba perusahaan? 50 miliar. Berapa laba perusahaan? 20 miliar. Itu sudah banyak software. Sehingga perannya akuntan dari sisi human-nya, itu bisa berkembang ke arah diagnostic, predictive, bahkan sampai preskriptif. Ini yang software belum bisa. Tapi beberapa mesin learning itu, diagnostic itu sudah masuk. Jadi dia mendiagnostik. Dan seterusnya. Ini yang pertama. Skill digital accountant itu apa? Data analytics. Jadi kalau teman-teman, rekan-rekan mau cari jurusan akutansi ke depannya, di sebuah universitas, mau universitas di Indonesia, mau universitas di luar negeri, pastikan kurikulumnya itu memiliki mata kuliah yang membahas mengenai data analytics. Kenapa? Karena ini sudah tidak bisa dihindarkan untuk menjadi akuntan di dunia digital. Di dunia yang digital. Tapi harus tetap tahu debit kredit-debit kredit, Pak. Itu harus. Yang mau akuntan jaman batu istilahnya gitu ya, sampai sekarang debit kredit harus tahu, Pak. Harus. Jadi jangan sampai itu di-skip. Jangan sampai, oh saya ini digital accountant, luar biasa. Saya ngerti berbagai teknologi. Tapi ketika ditanya jurnal, ngerti jurnal ini ketika penjualan kredit, ngerti. Saya itu digital accountant, enggak ngerti jurnal-jurnal itu. Yang buat nanti mesin-mesin gitu ya. Nah, ini salah kaprah juga. Ini salah kaprah juga. Jadi, digital accountant itu artinya, tetap fundamental accounting skill itu tetap dibutuhkan. Tapi tidak cukup dengan fundamental accounting skill itu contohnya apa sih? Akutansi keuangan, debit kredit, dan seterusnya. Tapi itu tetap. Tapi itu tidak cukup. Skill seperti data analytics ini. Dan seterusnya. Kemudian kita lihat di sini. Ini salah satu yang saya tampilkan. Ini big four. Empat kantor akuntan publik yang besar. Jadi, kalau teman-teman ke depannya mau jadi akuntan ataupun mau bekerja sebagai akuntan di masa yang akan datang, ini biasanya salah satu perusahaan yang jadi impian bagi para mahasiswa akutansi. Jadi, kalau bisa kerja di mana? Di big four istilahnya. Empat kantor akuntan publik besar. Ada Deloitte, di Surabaya juga ada, di Jakarta ada. Kemudian ada PWC, PricewaterhouseCoopers, di Surabaya ada, di TP, di Jakarta juga ada. Ada KPMG, ada kemudian yang terakhir itu Ernest Senyang. Di Surabaya juga ada, di Jakarta ada. Nah, salah satu big four ini, dia mengatakan bagaimana dia menolong kliennya dia, klien, perusahaan-perusahaan yang dia bantu untuk mengurangi biaya dengan mengalakukan analisa healthy plan. Jadi kan biasa, kalau kita ngomong di organisasi ini kan ada perencanaan dalam konteks apa? Asuransi, dan seterusnya. Nanti asuransinya pilih paket yang mana, paket yang di sini, dan seterusnya. Ikut kemudian produk mana, dan seterusnya. Ini menarik. Jadi perusahaan-perusahaan konsultan besar, ataupun kantor akuntan besar seperti ini, mereka menolong kliennya bagaimana cara mengurangi biaya. Salah satu misalnya. Dengan melakukan data analytics. Bagaimana caranya? Jadi dilakukan beberapa skenario pemilihan. Asuransi, dan seterusnya. Hingga kemudian diputuskan pada salah satu kliennya dia. Ini cukup menarik. Bagaimana kemudian polis asuransinya dikurangi. Ini asuransi juga yang lagi bermasalah sekarang. Tapi terlepas dari itu. Polis asuransinya dikurangi. Kemudian di perusahaan itu, dibangunlah gym, fasilitas kesehatan. Karena menurut analisa data yang dilakukan oleh Deloitte, ini menarik. Kantor akuntan kok sampai menganalisa rencana kesehatan perusahaan. Ini yang saya katakan tadi. Ujung-ujungnya memang nanti bagaimana data non-keuangan ini berdampak terhadap keuangan. Keuangannya apa? Reduce cost. Mengurangi biaya. Data non-keuangannya apa? Yaitu tadi, data-data mengenai polis asuransi. Data-data mengenai apa? Profil karyawan. Umur. Kalau ternyata di perusahaan Anda, kelompok yang umur senior itu sangat banyak, maka healthy plan-nya itu akan berbeda dengan, kalau di perusahaan Anda banyak, ataupun mayoritas, kelompok karyawan yang masih junior misalnya. Healthy plan-nya akan berbeda. Nah, salah satu kelainnya diputuskan ternyata, dibangunlah pusat kesehatan. Pusat kesehatan gym, seperti gitu ya. Gym, kurang lebih. Dan ternyata ketika diraningkan, setelah berjalan kemudian 3-4 tahun, ternyata cost-nya mereka untuk healthy plan, dan seterusnya, itu bisa berkurang cukup signifikan. Cukup signifikan itu dalam biaya, biasanya kalau di atas 20% itu sudah cukup signifikan. Cost-nya kita bisa berkurang 20% itu signifikan. Dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat, dari studi kasus yang singkat ini, kita bisa melihat bahwa, akuntan itu berinteraksi dengan data keuangan, data non-keuangan. Akuntan itu bukan lagi di level, ini tadi, bukan lagi di level apa? Deskriptif. Akuntan itu bukan divisi, ataupun bukan profesi, yang hanya menyediakan, oh labamu 50 miliar, cukup. Tapi lebih dari situ. Bukan hanya deskriptif, tapi diagnostik, prediktif, sampai preskriptif. Nah, ini hal yang lain lagi. Ini tahun lalu, saya pernah sharekan, tapi bukan di topik digital accounting, di topik yang lain lagi. Ketika bicara mengenai customer profitability analysis. Nah, ini juga sama. Ini adalah sebenarnya salah satu kasus yang membuat, kenapa konsep mengenai big data, konsep mengenai machine learning, itu bisa kemudian booming, beberapa tahun terakhir ini. Ini adalah salah satu perusahaan retail di Indonesia. Eh, sorry, di Amerika. Bukan di Indonesia. Di Amerika. Jadi kalau Anda pernah ke Amerika, sebelum pandemi gitu ya. Nah, logo ini, ini bagi warga Amerika ini, sebuah logo yang sangat terkenal. Sama seperti kalau kita di logo Indonesia ini, logo giant, kurang lebih seperti ini, yang bermasalah dan seterusnya ya. Yang bangkrut dan seterusnya ya. Nah, ini logo. Logo ini sangat terkenal. Logo salah satu retail terkenal di Amerika ya. Target namanya. Logonya itu long target. Apa yang dilakukan oleh target ini? Jadi dia bisa menganalisa, memprediksi siapa customer-nya, siapa customer-nya dia yang akan hamil. Jadi salah satunya, dia mengembangkan model, siapa customer-nya dia yang akan hamil. Nah, kenapa kasus ini menjadi booming? Jadi, singkat cerita. Suatu saat, ada seorang ayah menerima brosur flyer dari target. Brosur yang dia terima itu bercerita mengenai apa? Berisi produk-produk kehamilan. Ditujukan di situ kepada anak gadisnya. Nah, dia yang sok. Padahal dia melihat anak gadisnya gak hamil. Jadi kemudian dia datang ke perusahaan ini, dan mengancam akan menuntut perusahaan ini. Kenapa memberikan produk-produk kehamilan kepada, katalog produk kehamilan kepada anak gadisnya. Nah, ketika didatangi, singkat cerita, diceritakan bahwa kami, Pak, bisa memprediksi siapa customer kami yang akan hamil berdasarkan perilaku belanja dia selama satu tahun terakhir. Perilaku belanja dia selama satu tahun terakhir. Dan mostly dia mengatakan 90% akurat. Dan ketika dikonfirmasi, ternyata, ketika dikonfirmasi, benar, satu dua minggu terakhir, bahwa anak gadisnya itu menunjukkan hamil. Jadi, ini adalah sebuah yang namanya data analytics. Memprediksi, dan seterusnya. Nah, kemudian skill yang kedua apa? Skill yang kedua tentu saja. Kalau kita ingin menjadi digital accountant, kalau ingin kita belajar mengenai digital accounting, data analytics, kemudian yang kedua, software, beberapa software. Kenapa? Nah, saya katakan tadi, data itu luar biasa berkembang. Kita tidak bisa menganalisa secara kasat mata. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan besar. Sehingga dibutuhkan software-software. Ada beberapa software. Kalau kita di akutansi Petra, kita menggunakan beberapa software ini. Ada ACL namanya, Audit Command Language. Jadi, software yang digunakan untuk mengaudit secara cepat, secara lebih cepat, efektif, efisien, dan seterusnya. Kemudian ada juga, ada juga Tableau, itu data analytics, SAP, dan munsun SIM, dan seterusnya. Ada beberapa software-software. Kalau kita di international business accounting. beberapa software itu perlu dipelajari, Walaupun memang tentu saja nanti, pada saat teman-teman jadi akuntan dan bekerja, bisa jadi brand software yang digunakan berbeda. Contoh misalnya SAP, itu ada brand yang lain untuk konteks ERP ada. Kalau kemudian ternyata pada saat bekerja menggunakan brand yang lain, bagaimana? Tidak masalah sebenarnya. Karena logikanya sudah sama. Misalnya untuk SAP itu ada brand yang lain, seperti Oracle, dan seterusnya. Karena tidak mungkin Anda menemukan sebuah kampus yang mengajari Anda semua software. Tidak mungkin. Semua brand, tidak mungkin. Contoh misalnya, untuk ERP Anda diajari SAP, Oracle, PeopleSoft. Itu untuk kelas ERP sendiri. Tidak mungkin. Kemudian untuk kelas software audit, Anda diajari ACL, audit common language. Kemudian ada lagi idea. Macam-macam, tidak mungkin juga. Pasti salah satu brand. Tidak ada kampus yang mengajari semua. Lengkap saja, sudah seperti ini, sudah bagus. Kenapa? Karena dalam prakteknya, audit di jaman digitalisasi ini, mayoritas semuanya itu sudah berbau software. Jadi istilahnya itu audit berbantuan software. Istilahnya itu CET. Computer Audit Assistant Tools. Jadi audit berbantuan software. Bukan berarti tidak membutuhkan manusia. Manusianya tetap dibutuhkan. Dan seterusnya. Oke. Skill yang ketiga. Karena waktunya Mas sudah tinggal kurang lebih 10 menit. Skill yang ketiga. Skill yang ketiga ini apa? Skill yang ketiga adalah strategic leadership. Loh? Skill yang pertama itu data analytics, Pak. Masih oke lah. Setelah Bapak jelaskan, ada hubungannya dengan counting. Skill yang kedua itu software hubungan audit sama akutansi. Oke lah. Yang pertama juga ada hubungannya dengan akutansi. Yang ketiga, strategic leadership. Hubungannya dengan akutansi apa? Ini sebenarnya bukan pendapat dari saya. Bukan pendapat dari saya. Tapi ketika saya melakukan riset dari perusahaan-perusahaan besar seperti dari KPMG dan banyak riset selainnya. Ternyata hal yang menarik adalah skill yang dibutuhkan akuntan dalam dunia digital ini, itu bukan hanya data analytics tadi, bukan hanya fundamental accounting skill, bukan hanya beberapa software tadi, tapi ada juga namanya strategic leadership. Dan strategic leadership ini sebenarnya bukan hanya dibutuhkan dalam konteks ketika Anda menjadi akuntan. Ketika Anda jadi apapun, termasuk jadi pengusaha, dibutuhkan namanya strategic leadership. Apa ini strategic leadership? Ini ada penelitian yang menarik, salah satunya dikelakuan oleh KPMG, 63 persen para CEO believe, percaya. Para CEO, CEO ini pimpinan perusahaan, direktur utama, percaya bahwa CFO, CFO itu chief financial officer, direktur keuangan. Peranan direktur keuangan ini akan menjadi lebih penting-penting lagi dalam beberapa tahun ke depan. Dalam beberapa tahun ke depan. Kenapa? Pentingnya dalam konteks, strategic leadership, bisa melihat ke depan. Apa yang akan terjadi? Kenapa? Ini tadi kita lihat. Ada aspek prediktif. Lihat ini. Prediktif. Kalau Anda tidak memiliki kemampuan untuk bisa melihat ke depan, walaupun kita bukan, ini bukan ngomong ahli nujum gitu ya, bukan bicara mengenai ahli nujum, bukan. Tapi kalau sulit untuk bisa melihat, memprediksi ke depan apa yang akan terjadi, kecuali dalam kondisi ekstrim seperti pandemi sekarang gitu ya. Dalam kondisi pandemi sekarang memang uncertainty-nya itu sangat tinggi. Tapi kalau dalam konteks tidak ada pandemi, maka kemampuan untuk bisa melihat ke depan, itu sangat dibutuhkan untuk melakukan ini, prediktif. Melakukan prediktif ini berdasarkan apa? Banyak faktor, termasuk data-data masa lalu, dan seterusnya. Ini disebut sebagai strategic leadership. Dan para direktur keuangan percaya bahwa peranan mereka itu sangat dibutuhkan dalam konteks strategic leadership. Mereka bisa memberikan value itu dalam konteks strategic leadership. Nah ini yang bicara mengenai leaders gitu ya, salah satu pendapat dari Profesor Klaus yang sangat terkenal, dari World Economic Forum. Dia mengatakan leaders need to move away from traditional. Apa itu traditional linear thinking? Apa itu linear thinking? Yaitu tadi, ada atau tidak hubungan antara jumlah customer dengan laba. Ini linear. Hal-hal yang terstruktur itu linear. Masalahnya di dunia kita sekarang, itu semakin banyak hal-hal yang tidak terstruktur. Data-data yang tidak terstruktur itu semakin banyak. Sehingga kemampuan strategic leadership itu semakin dibutuhkan. Inovation itu seringkali berkaitan dengan hal-hal yang tidak terstruktur. Banyak data-data yang tidak terstruktur. Data apa lagi? Nah ini adalah kasus yang pernah saya lihat juga menarik gitu ya. Dalam salah satu penelitian, kasus ini cukup menarik. Jadi bagaimana CCTV itu bisa memprediksi omset para customer. Jadi dia bisa memprediksi omset customer-nya. Jadi CCTV. CCTV ini juga data yang tidak terstruktur. Manusia ini tidak mungkin bisa menganalisa. CCTV itu satu persatu gitu. Tidak mungkin. 24 jam kita menganalisa. Apa yang dilakukan oleh Satpam itu hanya bisa melihat for security purpose only. Jadi untuk tujuan keamanan saja. Tapi kita tidak bisa melihat bagaimana perilaku customer atau perilaku karyawan ini. Kalau dilihat dari CCTV. Terus bisa dikaitkan. Nah oleh karena itu dibutuhkan lah yang namanya. Machine learning. Oke. Kita persingkat saja. Nah. Itu yang saya katakan tadi. Kalau Anda melihat juga beberapa kantor akuntan publik yang besar. Big 4 tadi saya katakan. KPMG, PWC. Maka Anda bisa melihat bahwa banyak layanan mereka itu layanan yang terkait dengan non-keuangan. Ini kenapa? Karena dalam, sekali lagi ya, dalam dunia digital, ataupun dalam digital accounting field atau world ini, banyak hal itu bukan hanya terkait dengan data keuangan lagi. Tapi hal-hal yang non-keuangan. Anda lihat di sini. Ini kantor akuntan publik loh ini. dia menyediakan layanan digital in innovation. Sustainability service. Ini bukan hal-hal yang terkait keuangan. Dan seterusnya. Nah, peranan manusia tetap dibutuhkan. Ingat, digital accounting bukan berarti menghapus manusianya. Bukan berarti akuntan tidak perlu. Bukan berarti profesi akuntan tamat. Bukan. Akuntan tetap dibutuhkan, tapi dengan tambahan analytic skill, dengan tambahan skill terkait beberapa software, dengan tambahan strategic leadership. Oke. Ada yang menarik dari sini, dari Tom Hood ini, dia mengatakan, we cannot control our environment. Jadi kita nggak bisa mengontrol perubahan lingkungan kita. Tapi apa yang kita bisa kontrol adalah kemampuan kita untuk berubah. Sehingga dia mengatakan, rate of learning has to be greater than rate of change and competition. Change and competition ini double C. Oke, dikatakan kalau Anda lihat di sini, learning itu harus lebih besar dari change and competition. Jadi apapun profesi Anda suatu saat, kalau Anda jadi akuntan, lebih bagus gitu ya. Saya dukung karena saya juga akuntan. Kalau Anda mau masuk Petra, akan lebih bagus juga. So welcome to the new era of human and robot collaboration. Nah, kalau Anda mau lebih tahu mengenai diskusi kita kali ini, itu bisa ditemukan di Spotify. Tentu saja lebih panjang. Di Spotify itu dicari. MM Talks. Jadi ada dua seri. Yang pertama, Digital Accounting Part 1, Digital Accounting Part 2. Itu bisa ditemukan di Spotify. Karena di sini kita hanya bicara cukup cepat dan seterusnya. Oke. Nah, saya dari International Business Accounting. Di International Business Accounting, salah satu keunggulannya apa? Selain skill-skill yang tadi kita juga ajarkan di International Business Accounting, Anda bisa lulus, bisa dapat kesempatan untuk lulus dengan empat gelar yang tidak bisa Anda temukan dengan salah satu kampus manapun di Indonesia. Karena kita yang pertama yang kerjasama dengan ACCA sejak kurang lebih lapan tahun yang lalu. Oke. Ini dengan masuk ke International Business Accounting, tanpa perlu keluar negeri. Tanpa perlu keluar negeri loh. Tapi kalau Anda mau keluar negeri, monggo. Tanpa perlu keluar negeri, itu bisa ikut wisuda di luar negeri. Ini canggih kan? Kalau yang namanya satu tahun di luar negeri, itu banyak sudah kampus. Termasuk di IBEG juga melakukan itu. Tapi kalau tanpa ke luar negeri, ikut wisuda di luar negeri. Nah ini kita yang pertama. Ini salah satunya pilihan wisuda di Kuala Lumpur, di Dubai, dan di UK, United Kingdom. Oke. Saya rasa itu Bu Ajeng yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesabarannya. Baik. Terima kasih Pak Joshua. Ini ternyata cukup banyak Pak yang direct message ke saya. Saya coba bacakan satu persatu, tapi dengan cepat ya Pak ya. Kalau misalnya nggak nututi, nanti teman-teman bisa bertanya langsung saja ke WhatsApp ofisial humas. Nanti kami sampaikan ke Pak Joshua, supaya nanti dibantu untuk dijawabkan ya. Yang pertama, apakah digital accounting menggunakan program yang sudah dibuat, atau membuat program sendiri yang sudah dibuat? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Singkat saja. Kalau kita bicara tadi software-software itu, tentu saja itu adalah software-software yang sudah dalam level internasional. Jadi ingat ya, kita bukan programmer. Kita bukan jurusan informatika. Kita menggunakan software. Software yang mana? Yang sudah dikenal internasional. Karena jurusan kita internasional business accounting. Singkat seperti itu. Bu Ajeng, terima kasih. Baik. Pak, ini ada yang tanya tentang mata kuliah begitu ya. Apakah mata kuliah yang membedakan di IPEC dan akutansi biasa? Selain bahasa Inggrisnya, Pak. Selain bahasa Inggrisnya ya. Jadi, apa yang membedakan begitu, Pak? Baik. Makasih, Pak. Oke. Singkat juga saya jawab. Jadi, saya asumsikan yang akutansi biasa ini akutansi biasa yang ada di Petra. Tapi kita menyebutnya bukan biasanya, bukan akutansi biasa. Akutansi reguler. Nah, bedanya dengan IPEC, selain memang menggunakan bahasa Inggris, seperti yang saya katakan tadi, di IPEC ini kita menggunakan kurikulum embedded. Jadi, kurikulum yang melekat dengan ACC, salah satu profesi internasional dari Inggris, yang selalu update silabusnya, update kurikulumnya, mengikuti perubahan zaman yang ada. Itu yang membuat, kenapa kalau dilihat tadi, ada kesempatan lulus dengan empat gelar. Sedangkan di teman-teman mahasiswa di akutansi reguler, itu tidak dapat. Jadi, akutansi reguler itu tidak mungkin dengan lulus empat gelar seperti itu. Dan seterusnya. Jadi, singkat penjelasannya seperti itu, Bu Ajab. Terima kasih. Oke. Pak, satu lagi ya, satu lagi ya. Selama sore, apakah kita bisa mendapatkan empat gelar tanpa perlu mengambil double degree, Pak? Tentu saja bisa. Jadi, kalau Anda juga kunjungi link-innya saya, itu ada cukup banyak. Tapi saya katakan sekali lagi, ini opportunity. An opportunity. An opportunity itu artinya, yang masuk ke IBEG, lulus dari Petra. Pasti semua dapat empat gelar, bukan? Saya harus katakan ini di depan. Jangan sampai nanti dituntut saya. Gitu dan seterusnya. Kalau berdasarkan mulai dari angkatan 2013, kita sudah punya angkatan 2013, sampai kemudian yang lulus itu angkatan 2016. Jadi, 13, 14, 15, 16. Kurang lebih empat angkatan ini sudah lulus. Kurang lebih dari empat angkatan ini, bagaimana rata-ratanya yang memang mereka mendapatkan semua gelar? Saya katakan, yang mendapatkan semua gelar itu kurang lebih 20%. Cukup rendah, Pak. Tergantung dari mana melihatnya. Kalau Anda bandingkan dengan kampus lain, yang baru mengimplementasikan SEC di Indonesia, wah itu jauh sekali di bawah kita. Jadi, 20% itu sebenarnya sudah cukup tinggi. Sudah cukup tinggi. Karena, kenapa? Karena ini kan gelar yang berkualitas dari Inggris. Masa kita mau mendapatkan gelar yang tidak berkualitas? Jadi, mau mendapatkan sesuatu yang berkualitas itu, pasti penuh dengan perjuangan. Tapi, apakah bisa lulus dari Petra? Bisa, tentu saja. Saya bisa katakan dari empat angkatan ini, yang sebenarnya dalam tanah kutip DO itu cuma dua orang. Jadi, satu angkatan itu kita kurang lebih selama ini antara dua puluhan lah. More and less. Ada yang di bawah 20, ada yang di atas 20, dan seterusnya. Ada angkatan yang 25, 26, ada yang satu angkatan yang 18, tergantung angkatannya. Kurang lebih seperti itu jawaban singkat saya. Terima kasih, Pak Joshua Tarigan, dan teman-teman semua, Bapak-Ibu Guru, kesabarannya mengikuti acara hari ini. Tapi, mohon maaf, ini waktunya memang sangat terbatas. Maka, acaranya akan kami tutup. Tapi, sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan UK Petra secara singkat saja. Kami, Universitas Hunter Petra ini sudah berusia 60 tahun untuk tahun ini. Kami punya visi, caring, and global university with commitment to Christian values yang diterapkan dalam light. Light itu apa? Love, integrity, growth, humility, dan truth. Kami mempunyai tiga budabur romsu dipilihan, enam program pasca sarjana, dan dua program profesi. Jangan khawatir, kami ini mempunyai lebih 90 Universitas Mitra Mancanegara. Dan, kami pun mempunyai 41 ribu lebih jaringan alumni di empat benua. Kemudian, tak lupa juga kami menyediakan beasiswa Petra peduli COVID-19 dan beasiswa lainnya hingga 100%. Jadi, jangan ceseakan kesempatan ini. Dapatkan juga kesempatan student exchange, join degree, double degree. Teman-teman, supaya tidak ketinggalan tentang informasi tentang UK Petra, bisa follow IG kami di UK underscore Petra, atau Facebook kami di PCU Surabaya, atau website kami di www.petra.acu.id. Dan ini yang mungkin dicatat, teman-teman, kalau mau ada pertanyaan, begitu yang masih bingung dari webinar ini, ada yang mau tanyakan lebih lanjut, boleh kontak kami di 081-234-067323. Saya ulangi, 081-234-067323. Baik, selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak Joshua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.